Intro Shalom, Jemaat Rekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Happy 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 New Year Kita masih di tahun baru ya, baru awal-awal nih I'm excited karena kesaksian-kesaksian yang saya dengar Terutama kesaksian dari kompadre saya That she is learning Untuk selalu kembali menerima undangan Tuhan Yesus Untuk ke tempat dimana dia tidak bergesa-gesa Because when you don't slow down Anda akan tidak bisa mendengar suara Tuhan And you know everything yang kita lakukan di gereja ini Tentu untuk kehendak Tuhan Untuk menyenangkan dia according to his will Nah hari ini saya kasih judul Masmur 46 ayat 11 Invitation to slow down Undangan Yesus untuk kita hidup dalam tempo yang lebih pelan Tempo perlahan Oke, to slow down artinya temponya kita lebih pelan Dimana kita temponya itu cepat Coba Anda pikir Anda tahu kan di Ephesus fasal 6 Ayat 10 sampai ayat 18 Ada berapa senjata Allah yuk Anda ingat gak Kita baca ya Di Ephesus 6 I think it's really good that you need to open your Bible Enam senjata Allah yang kita mesti pakai Yuk Akhirnya saudara-saudara kita kuat di dalam Tuhan ya Di dalam kuat-kuasanya Ingat Kekuatan kita bukan di kekuatan Karena kita orang yang cendikiawan IQ-nya tinggi Kita cash flow-nya bagus Gak seperti itu Karena bodinya sehat Tidak Tetapi kita kuat karena Kuasa Tuhan Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roro jahat di udara So Selain kita Konflik Dengan sesama Ingat loh Di udara ini ada Roro jahat yang kerjanya Memang kerjanya membuat pikiran kita kalut dan kacau Dengan Dengan dikirimin segera berita-berita yang gak bagus Nanti Anda bisa belajar Gampang kok Membedakan suara setan Suara Tuhan Dan suaramu sendiri Yang mana Cara taunya dari mana Kalau Anda tidak menerima kembali undangan dari Tuhan Untuk kita tidak tergesa-gesa Alias mengurangi tempo Malilah hidup dengan tempo Langkah kaki Tuhan Bukan tempo bergesa-gesa Slow down To stop To be still in the presence of the Lord Nah kita tadi mulainya di Ephesus 6 ya Ayat yang ke-13 Saya lanjut Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Tidak kau tapi tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu N14 Jadilah berdiri tegap Berikat pinggang kebenaran Berbaju jirah keadilan Saya tertarik dengan berikat pinggang Sesuatu yang mesti pakai ikat pinggang kan Itu kan celana kita Betul apa tidak Karena kan bisa kedodoran Betul apa tidak Supaya rapi duduknya Kenapa kok bisa dipakai ikat pinggang itu kenapa? Karena goyang-goyang Gak rapi Dia bisa puter-puter sendiri Kadang-kadang saya pakai rok Pas Evelyn suka melihat Eh roknya udah muter Mesti diputar balik lagi Kalau pakai ban Gak bisa muter-muter dia Bagian mana dari hidup kita Yang suka muter-muter Jalan-jalan sendiri Suka liar Pikiran kita bukan? Nah Berarti Anda disuruh kenal pikiranmu kayak apa Bunyinya apa di pikiran Anda Many times Di dunia sekular ini Kita itu punya budaya Apalagi dengan budaya gadget Dengan kita punya lebih dari dua gadget Anda tahu kan Ada di jatangan Ada di ipad Ada di tablet Ada di handphone Itu tidak membuat kita Tambah memperlambat tempo hidup Itu malah mempercepat Cepatnya di mana saudara? Di pikiran Ini bagian suka lompat-lompat Kalau Anda lakukan solitude silence Di mana kesulitan Anda? Susah untuk bisa tenang dan fokus ke Tuhan bukan? Karena banyak pikiran yang muncul-muncul Muncul-muncul semua itu Betul-betul tidak? Dari luar dan dari dalam Nah Itu Anda mesti menang Itu Anda mesti tawan Untuk Anda bisa menawan pikiran Anda Sesuai 2 Kudus 10 Ayat 3 sampai 5 Kami menawan pikiran dan siasat manusia Yang melawan pengenalan akan Allah Kami runtuhkan kubu-kubu itu Nah Anda tidak mungkin dong Bisa tawan pikiran Anda Kalau Anda tidak kenal pikirannya kayak apa Ada apa mempikiran kita Untuk mengenal pikiran kita kayak apa Undangan Tuhan di Maspul 46 ayat 11 Atau bahasa Inggrisnya Psalm 46 verse 10 Be still and know that I am God Be still and know that I am God That's an invitation from God Itu undangan Tuhan Kenapa kok kita disuruh berdiam Untuk mengenal Tuhan Supaya kita bisa melihat diri kita Seperti Tuhan lihat kita Tuhan akan selalu membawa kita Di tempat yang sunyi itu Anda mau tahu apa? Coba dengerin Coba kamu kenal jiwamu Coba kamu kenal dirimu kayak apa? Diam deh Nanti kamu dengerin Kamu lagi mikir apa? Berapa banyak pikiran tuh? Anda mau tahu kenapa? Kalau kamu bisa berantakan Bikin keputusan salah Kamu tidak berhikmat Sebab kamu tidak pernah Kepiraukan pikiranmu Dibrasirov aja Dan kerja ini, kerja ini Apa yang mesti dikelarin dulu? Apa kata orang? Apa kata perintah ini? Apa kata perintah ini? Dan Tuhan berkata Bagaimana kau bisa mengenal aku Dan mengizinkan aku Turut serta dalam pekerjaanmu Supaya kamu tidak berantakan Kerjaan di kantor Karena namamu juga dapat Dihormati dan dipermuliakan Karena kau punya hikmat Ambil waktu Satu dua menit Saudara-saudara Berdiam Renungkan firman Dua menit aja Pakai ayat Yang bikin Anda mudah tenang Contohnya Mas Bud 46 S10 ini Atau S11 Berdiam Kenali aku Tuhan Kenali aku Tuhan Artinya bersekutu dengan aku Nanti aku yang bantuin Kerjaanmu ini yang Lagi padat Lagi kacau Supaya kamu tidak salah Bikin keputusan Undang aku terlibat Nah Pada waktu Anda bisa Berdiam diri tenang Anda membuat diri Anda Jiwanya Emosinya Relax Nah itu yang dialami oleh Yesus Di buritan kapal Di badai yang mengambung Dia tidur kok Yesus Relax Pada waktu kita relax Satu hal yang kita lakukan Kita mengakui Allah yang pegang kendali Bukan kita yang pegang kendali 2021 Please Jangan ulangi lagi 2020 Punya kesalahan Mungkin belum sadar Kesalahannya apa Saya kasih tau ya Kesalahan saya mutlak Selama 58 hidup saya 58 tahun hidup saya I'm in charge Saya yang berkuasa Saya yang mengendalikan diri saya Akibatnya seluruh Organisasi saya yang kendalikan Tanpa Tuhan Makanya disaster terjadi Hari ini Sebelum kita berpisah Saya kasih pesan sama Anda Terima undangan Tuhan Untuk berdiam Tidak tergesa-gesa Masuk ke tempat itu Dimana dia menanti Anda Dan belajar Berjalan selangkah dengan dia Baru tau Kehidupan tidak tergesa-gesa Gak sama dengan kehidupan males Justru semakin padat agendanya Cuman relax jiwanya Dari sweet spot Pasri Indri Tuhan berkati Kita ketemu lagi Di episode berikutnya God bless you